Rancam tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Saudara Anies Baswedan disebut terancam tidak mendapatkan tiket untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024 sebagai bakal calon gubernur. Anies yang sebelumnya sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik antara lain PKS, PKB, dan juga partai Nasdem. Ketertarikan sejumlah parpol itu tidak lepas dari sosok Anies yang elektabilitasnya masih cukup tinggi. Dan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies sebesar 29,8 persen. Namun, sikap partai, kebangkitan bangsa, dan Nasdem saat ini memberikan sinyal akan batal mendukung Anies Baswedan menjadi calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Hal ini bisa terjadi apabila PKB memutuskan bergabung ke barisan Koalisi Indonesia Maju atau KIM pada Pilkada Jakarta. Senada dengan PKB, Nasdem juga memberikan sinyal menarik diri untuk mendukung Anies Baswedan. Sinyal ini muncul pertama kali oleh bendahara umum partai Nasdem Ahmad Saroni. Dalam hal ini, Saroni mengingatkan bahwa politik bersifat sangat dinamis, sehingga apapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh satu partai masih sangat mungkin untuk berubah total. Terima kasih telah menonton!